oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abim tutorial untuk hari ini oke guys apa kabar untuk hari ini semoga kabarnya baik-baik selalu ya dan sehat selalu tentunya oke kali ini kita akan mencoba membuat sebuah pemaparan eh tentang kalender 2022 ya tentunya dengan posternya poster-poster spot ya poster tentang sepakbola jadi intinya eh tidak ke sepakbola aja sih temen-temen nanti tonton bisa dirubah bisa buat pakai foto keluarga pakai foto apa juga boleh ya tinggal nanti tinggal nambahin aja ini udah aku siapin semua bahan-bahannya temen-temen nanti temen-temen tinggal download juga bahan-bahannya ya karena itu bahan-bahannya itu ada yang warna merahnya ada yang putihnya juga ya karena terus ada yang warna hari Minggunya gitu di sini kita pakai tiba-tiba pakai tiga 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 kalender nanti jadi satu gitu temen-temen ya Jadi kalau misalnya kita bikin satu persatu itu cukup lama banget ya Nah gua selama-lama nih sebelum lanjut ke pemaparan VLV Kalender 2022 alangkah baiknya Hai teman-teman dukung channel saya dengan cara klik subscribe dan loncengnya dihidupkan serta like dan comment bagikan juga teman-teman di share ke tempat yang lainnya ya ke media sosial lainnya biar teman-teman yang lain bisa merasakan semua bisa bikin sendiri kalendernya ya dan tadi juga udah aku coba print ya tapi saya coba print pakai kertas biasa teman-teman HVS hasilnya bagus bagus banget ya itu kalau kita pakai yang glow-glossi ya kertasnya itu yang kayak paper foto gitu kayaknya bagus banget teh ya jadi lebih timbul habisnya kan kalau kita letih layar handphone juga coba kalau ternyata status aku tuh gambar bagus banget itu apa namanya sih kalendernya baik langsung aja biar selama atau temennya kita buka aplikasi pixelabnya nah ini untuk versi-versi biar teman-teman ya jadi hati kalau temen-temen dirubah tinggal rubah aja karena disini kita main tampal-tempel tampal-tempel ya oke nah untuk template dari kalender sendiri aku bikin sendiri ya jadi aku pengambil dari website lain yang lain cuma aku perbaiki karena dari website itu cuman polosan doang jadi warna putih lagi doang masa kalendernya putih semua enggak ada liburnya akan aneh bukan aneh jadi waduh masuk kerja terus dong kalau temin warna merah pelibur terus sedih nah oke nah perhatikan teman-temannya aku hidupin ininya eh apa namanya kuasnya ya Nah di sini ada apa nih ini teh itu ya apa namanya pemberitahuannya tahunnya tanggal 1 Januari itu libur apa tanggal dua libur apa gitu ya misalnya tanggal 25 libur apa gitu nah ini paling atas ya posisinya itu ada di bawah teman-teman nih ada di bawah ini nah ini ya yang puling karin ini ini pemberitahuannya ya jadi beritanya bukan beritanya jadi libur-libur merahnya itu apa aja gitu nih ada di sini ya ya warna merah itu hari-hari eh apa ada riburnya Oke nah terus disini aku sebutin tadi ya disini kita penggunakan tiga kalender teman-teman ya Kenapa tiga kalender Bang karena dari kalender yang aku download itu dia cuma warnanya polos gitu polosan jadi nggak ada warna merahnya nggak ada warna ya pokoknya ada warna merah lagi tuh pakai polos kalau putih-putih semua gitu ya jadi aplombok sendiri nah ini ya udah tiga semuanya tiga ini ini dasar kalau nggak salah ya nah ini yang dasar ini yang paling dasar terus ini warna merah hari Minggu dan ini hari tanggal merah ya di tanggal-tanggalnya misal tanggal 25 tanggal 1 tanggal 4 tanggal 5 gitu ya nah paling atas ini ya nanti teman-teman tinggal dilihat aja ya nanti teman-teman juga tinggal terapin sama seperti ini ya sama yang ada di video ini yang kembali lihat nah terus disini juga ada sedikit saya kasih sentuhan untuk garis pinggir garis paling bawah ini yang warna kuning ya jadi buat garis menutup gitu nah terus disini juga ada sedikit save aku tambahin itu buat menutupi dari wallpaper ini ya nah yang enggak wallpaper versi ini jadi dibawahnya tuh kasih saya selipin sedikit dur gitu jadi kayaknya tuh dari bawah ini sampai ke atas tuh bagus gitulah kelihatan ya atau sini juga ada logo ada logo versinya terus kita kebawah lagi Oh ini yang masih ini ada yang versi Juve nih nih versi Juve ya oke Afer Juventus kita bahas juga ya sekalian sama aja sih temen-temen intinya ya temen-temen ya jadi kita main di sini aja main di di layar aja nah tampilannya seperti ini ini ukurannya berapa sih Bang ukurannya 31 ke 48 ya ukuran A3 Oke jadi kalau misal temen-temen hasil lebih bagus perbesar ukurannya 3100 ke 4800 itu hasilnya mantep banget ya kita enggak perlu simpan di Ultra cukup dengan ukuran 3100 kali 4800 itu bagus banget hasilnya makanya dari kotor-kotor download gede loh file-nya 10 Mega nah nggak kecil udah abisnya kita pakai yang gede jadi biar bagus biar dicetak itu nggak sia-sia teman-teman ya kita udah bikin seharian kan hasil jelek ataupun kan lucu gitu jadi lebih baik saya kasih file gede hasilnya bagus gitu ya udah aku cetak hasilnya bagus banget dan banyak responnya juga pada bagus semua mudah-mudahan berguna nih buat teman-teman semuanya ya Nah ini ada logo persifnya itu saya simpan di tengah-tengah-tengah ya teman-teman yang logo tercoba yang gede nih nah ini terus ini logo persifnya aku kurangi opacity-nya ini temen-temen jadi biar kelihatan lebih sedikit ke tipis ya ada di bawah nah kita lihat di sini opacity berapa sih untuk logo garsipnya 23% Oke ya jadi di tipisin kalau ada logo apa tipisin kau untuk foto-foto keluarga ya di tipisin aja ya di tipisin di bagian bagian sini bagian sini tipisin ya Nah untuk foto-foto keluarganya nah bagiannya atas ini wallpapernya itu sebagai tampilan paling atas jangan tipisin ditebalin ya seperti ini nah tetap jadi bagus kan jadi kayak wallpaper loh kalendernya Oke nah terus apa lagi sih ya ya pada intinya ini tuh tinggal pakai aja tinggal di eksplor lagi nah bentar nih logo ini kita logo tuh kan nah seperti ini kalau gitu tuh ya kosong gitu makanya logo sih wallpaper gambarnya kita hidupin lagi apa nih buat Juventus juga ada tuh kan gitu nah kalau untuk Juventus kita main di ini warna hitam ya dominan warna hitam jadi kita background warna hitam temen-temen ya Nah kita sekalian aja biar teman-temen bisa merubah sendiri nah ini warna hitam kita klik centang dulu nah terusin logo yang versinya kita hilangkan yang lagi Juventus hidupin nah terus si set ininya temen-temen set ini ya yang ini ya set yang ini ini kita rubah ngikutin eh apa namanya background paling dasar ya yaitu warna hitam Nah kita coba lihat ya ini kan masih warna biru ya temen-temen bisa lihat kan warnanya biru ya ini kan warnanya biru nih ini perlu bagus jadi nanti kita rubah warnanya menjadi hitam teman-teman nah disini kita pergi ke color disini kita pergi langsung aja ke warna hitam nah oke cakep banget ya tinggal ke atasin aja oke untuk kemasannya tentuan tinggal diulik klik sendiri aja saya hanya memberikan garis besarnya saja ya Nah seperti ini nah oke ini udah cakep banget tinggal dicetak deh dicetak pergi dipercetakan murah paling mahal-mahal itu 35.000 lah paling mahal-mahal yang gelosi ya yang paling bagus itu kelihatan kerasa kali kayak waktu percaya banget lah paling mahal sekitar 35.000 yang murah-murahnya itu pakai HVS 3000 ke paling murahnya ya hasilnya udah aku coba udah aku apa namanya udah aku bikin dari kertas HVS juga bagus karena kan kalau HVS itu kan tembus ya jadi si pintanya tembus jadi sedikit kurang bagus enggak ada yang timbul cahaya enggak ada enggak timbul enggak karena itu penggulasi tonton ya jadi kertas ya kertas gitu kayak koran gimana sih baca juga blur gitu kan nah seperti itu jadi ini pemaperannya jangan lupa di subscribe di like di share ke WhatsApp ke Facebook ke Instagram dan jangan lupa teman-teman follow IG saya at abim tutorial 28 biar teman-teman nanti dapat notifikasi dan dapat info terbaru begitu saya bikin postingan poster-posternya gitu ya saya sebelum bikin ke YouTube saya udah posting dulu ke YouTube saya terus ke itu juga cuma gambar doang ya belum gambar video video belum bentuk pemaparan nah terus ke WA saya dan ke grup ya saya juga ke grup telegram aku juga serta ke IG aku juga ya jangan lupa di follow at abim tutorial 28 nah ini dibawah di bawah warna kuning ini ya ini ada nih ada ed itu Instagram at abim tutorial 28 siap nanti di fallback tonton Oke saya tinggal lama-lama ya mungkin perannya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan ini bisa dijadikan ladang bisnis buat teman-teman silakan ya yang penting doain saya biar saya sehat Oke teman-teman silakan diperjualan belikan boleh monggo ya tinggal teman-teman tinggal kreasinya monggo ya di benahi lagi dibagusi lagi syukur-syukur lebih bagus apa saya bikin lebih mantep jadi ceritanya gini aku itu ngeframe enggak usahlah ngeceritain lah ini bisa dia jual sekitar 35.000 tonton ya oke sampai ketemu lagi di pemaparan file plp berikutnya jangan lupa klik subscribe klik loncengnya juga biar ada notification masuk begitu abim tutorial update video terbaru ataupun streaming ya langsung aja saya saya pamit undur semoga berfasal semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati